Pemirsa MNC Next Gen Leaders resmi digelar di Jakarta Concert Hall I News Tower, Jakarta Pusat. Acara ini bertujuan untuk memotivasi para Gen Z di lingkungan MNC Group untuk bisa terus berkarya dan menghadapi beragam tantangan di era digital. Bertajuk berkarya bersama untuk bangsa, MNC Group menggelar MNC Next Gen Leaders di Jakarta Concert Hall I News Tower, Jakarta Pusat. Di sambut antusias ribuan peserta yang merupakan karyawan MNC Group, acara ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan pengalaman khususnya bagi para Gen Z untuk terus berkarya di era digital, serta menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Turut di hadir ekstruktif karyawan MNC Group, Hari Tanu Sudibyo, yang menekankan pentingnya jiwa kepemimpinan sebagai fondasi yang kuat untuk membentuk karakter yang solid. Leadership bisa dibelajari. Technical skills bisa dibelajari. But untuk mau belajar, make sure your soft skills is strong. Kalau your soft skills strong, apapun kalian bisa belajar. Leadership, part of spirit, technical knowledge, semua bisa belajar. Acara ini menghadirkan narasumber inspiratif yaitu co-CEO MNC Group, Angela Tanu Sudibyo, dan pengusaha sekaligus content creator, Raymond Chin, yang mendiskusikan bagaimana Gen Z harus memiliki semangat juang, serta mengembangkan potensinya melalui ide dan inovasi yang kreatif. Saya melihat ini adalah suatu peluang di mana 1.500 generasi Z yang ada di MNC ini bisa kita mulai nurture ke depannya. Karena mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang. Buat kalian yang Gen Z, kalian cuma mau satu hal, kalian pengen didengarkan. Gue salah satu bisnis yang let go karyawan Gen Z. Tapi de facto bahwa MNC bikin program segede ini, untuk melatih kalian sebagai Gen Z, itu menurut gue harus cocok jempol. Sebagai bentuk komitmen dalam membangun bangsa, MNC Group akan kembali menggelar agen yang serupa dengan menghadirkan pembicaraan profesional untuk meningkatkan soft skill serta hawasan bagi generasi Z. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakir Satruan News melaporkan.